Beralih ke informasi lainnya, pemirsa akibat Tanggul Jebol, sebuah rumah susun di Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, tergenang banjir dengan kedalaman 60 cm. Tanggul penahan aliran Sungai Jebol karena diterjang air kiriman dari daerah Sumedang. Beginilah kondisi banjir dari luapan Sungai Cimande yang menggenangi rumah susun di Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Banjir dengan kedalaman 60 cm ini menggenangi rumah susun milik pemerintah provinsi. Luapan air sungai yang masuk ke area rumah susun terjadi akibat Tanggul di belakang salah satu rusun jebol, akibat terdorong debit air yang deras. Tanggul penahan air jebol hingga mencapai 3 meter. Akibat genangan banjir ini, aktivitas penghuni rusun yang mayoritas merupakan pekerja industri tekstil terganggu. Bahkan ada yang tidak bisa pergi bekerja karena akses keluar rusun tergenang banjir. Di sini tinggal di lantai berapa, Bu? Lantai 2. Lantai 2. Itu kemarin, Bu, air berapa sih ketinggalannya? Itu, oh, enggak tahu ya, Pak, ya. Tahu-tahu sudah sampai di lantai 1. Yang tangga anak ke-1 itu sudah masuk. Ada setengah meter, Bu, di jalannya? Ada, sudah segini airnya. Ini, Bu, kejadian banjir sendiri itu sering atau baru kali ini? Baru kali ini yang besar, Pak. Biasanya kan nggak sampai gini. Itu kan yang di belakang tanggungnya, apa, bukan bocor, apa sih? Jebol. Empat tanggungnya yang di belakang gedung 2. Gua harapannya untuk apartemen sendiri, Pak, itu menampung berapa jiwa sih? Nah, ini tuh ada 6 TB, yang 1 TB-nya itu kurang lebih di 90-an. 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 Iya, 98-an. Di sini kurang lebih ada 650-an. Dan ini baru pertama kali, lantai 1 terendam kurang lebih sekitar 10 cm-an. Ini baru pertama kali. Rumah susun milik pemerintah provinsi ini sedikitnya dihuni oleh 60 kepala keluarga. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!